Oke, halo teman-teman semua kembali lagi di channel saya Soleh Kroons Di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengatur ukuran atau jarak Untuk alenia ya Di Microsoft Word Nah jadi teman-teman semua pasti pernah membuat paragraf Yang awal dari paragraf biasanya ditambahkan sebuah alenia atau spasi menjorok ke dalam ya Terserah penyebutannya untuk teman-teman semua Nantinya kita akan belajar bagaimana sih cara mengatur jaraknya gitu ya Jadi di dalam penggunaannya bisa menggunakan tabs ya Di tombol keyboard tab Seperti ini Nah dari jarak ini kita bisa tentukan ya Kita bisa atur dengan cara teman-teman masuk ke menu home Kemudian disini ada kotak paragraf Teman-teman cari yang ada tombol paragrafnya seperti ini Tanda panah ya Diklik kemudian muncul jendela baru Nah kemudian teman-teman fokus ke bawah Ada menu tabs Teman-teman tinggal klik Nah disinilah dari pengaturannya Yaitu di bagian default tab stop ya Dari default tab stopnya ya Satu kali klik tab Nah stopnya itu di ukuran ini Silahkan teman-teman Tambahkan ukuran yang teman-teman butuhkan Mungkin ada ketentuan khusus di dalam pembuatan dokumen di Microsoft Word ya Mungkin semisal 7 ketukan itu biasanya ukurannya 1,1 Kemudian kalau 8 ketukan itu 1,27 Nah kita coba yang 1,1 Ini kalau sudah tinggal di klik OK Kita coba Kita tab Nah disini teman-teman ukurannya Nah fokusnya ke bagian Freeze line indent ini Bahasa kerennya itu Freeze line indent Atau indentasi lah ya Nah disini Sudah sesuai ukurannya 1,1 Nanti kalau teman-teman ingin ubah lagi Ya balik lagi ke sini Kembali ke tabs Kemudian tinggal ubah ukurannya menjadi Contoh 1,27 ya Nah tinggal di tab lagi Nah sekarang Dia sudah agak maju ya Ini 1,27 Seperti itu Oke Mudah dipahami ya teman-teman Jadi seperti itu untuk penggunaannya Semoga tutorial ini bermanfaat Untuk teman-teman semua Dari saya cukup Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya 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 Terima kasih.